Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali pada hari ini dalam firman Tuhan yang akan kita dengarkan melalui renungan. Dan pada hari ini kami juga menyapa saudara-saudara sekalian, semoga kita semua tetap dalam keadaan kondisi sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita mengawali seluruh kegiatan kita dalam satu hari ini, mari mendengarkan firman Tuhan kita bernyanyi. Tidak usah ikut aku, Allah menjagaku. Tidak usah ku bimbang, Yesus mempiharaku. Tidak usah ku susah, roh kudus hiburku. Tidak usah ku cemas, yang memberkatiku. Al-shaday, Al-shaday, Allah maha kuasa. Dia besar, dia besar, Al-shaday mulia. Al-shaday, Al-shaday, Allah maha kuasa. Berkahnya melimpah, Al-shaday, Al-shaday. Kita berdoa, syukur bagimu Allah Bapak Tuhan kami, yang sungguh begitu baik mengasihi dan memberkati setiap kehidupan kami. Hingga pada sampai pagi hari ini, kami tetap boleh merasakan kasih setia Tuhan dan berkatmu yang sungguh luar biasa melalui nafas kehidupan dan juga kesehatan yang kami terima. Untuk itu Tuhan, kami mau mendengarkan firmanmu yang akan membekali kehidupan kami dalam menjalani hari ini dan melakukan segala aktivitas kami. Supaya firmanmulah yang menerangi seluruh kehidupan kami ini, agar boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terimalah doa kami hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 8 Desember 2022, tertulis dalam Yosua pasal 8 ayat 1a. Demikian dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Dalam bahasa Batak dikatakan, Dungi didok jahobama tusijusua, unang homadiar, jala unang tahuton. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kehidupan umat Tuhan bangsa Israel sering sekali mengalami jatuh bangun. Kesuksesan dan kegagalan datang silih berganti di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka percaya dan taat kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada mereka sebuah kemenangan dengan mengalahkan kota Yeriko. Kemenangan itu mereka dapatkan hanya dengan berjalan mengelilingi kota itu satu kali setiap hari selama enam hari. Dan pada hari yang ketujuh, mereka mengelilingi kota itu sebanyak tujuh kali. Maka tembok Yeriko yang kekar itu pun runtuh seketika. Mengapa bisa demikian? Karena mereka mau taat dan percaya kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan oleh karena iman mereka kepada Tuhan, Kemenangan itu menjadi milik mereka. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Karena kemenangan yang mereka raih, Mereka meremehkan kota air. Yang di dalam pikiran mereka merupakan kota yang lebih lemah dibanding dengan kota Yeriko. Dan akibatnya, kalau kita melihat dalam pasal tujuh, Ada dosa yang dilakukan akan dengan tidak taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga bangsa Israel mengalami kekalahan ketika hendak menaklukkan kota air. Mereka harus lari terbirit-birit, Sehingga dikatakan di sana ada 36 orang yang gugur dalam peperangan tersebut. Dan kalau kita melihat, inilah kekalahan yang pertama kali, Yang dialami oleh Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Sehingga Yosua mulai takut dan tawar hati. Tetapi firman Tuhan ini tetap menuntun Yosua, Atau Tuhan tetap menuntun Yosua, Dan memberikan janji pemulihan kepadanya melalui firmannya. Bahkan Tuhan berjanji akan menyerahkan kota air kepadanya. Jika bangsa itu mau membersihkan diri mereka dari kejahatan, Maka kemenangan akan mereka peroleh kembali. Inilah bentuk pemulihan dari Tuhan untuk umatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Demikian juga lah dengan hidup kita. Pengalaman Yosua dan bangsa Israel mengingatkan kita bahwa, Adakalanya hidup kita pernah melenceng dari jalan yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan saat itulah ketika kita melenceng dari jalan Tuhan, Hidup kita rentan dengan ketakutan dan tawar hati. Jika memang itu yang kita alami, Makam melalui firman Tuhan pada hari ini, Segeralah datang kepada Tuhan. Mengakui segala kesalahan kita dihadapannya. Sekaligus berbalik kepada jalan Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita, Dan menggenapi janjinya di dalam hidup kita. Tuhan akan menjanjikan sebuah kesuksesan dan kemenangan di dalam kehidupan kita. Tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Yaitu membersihkan diri kita dari segala kejahatan. Membersihkan diri kita dari segala kepentingan diri sendiri. Yang dapat menjadi penghalang bagi Tuhan untuk memberikan berkatnya kepada kita. Untuk itu melalui firman Tuhan pada hari ini, Melalui Joshua, Maka jangan pernah takut dan tawar hati, Dalam menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi, Bahkan yang sudah terjadi dalam hidup ini. Apapun yang menjadi pergumulan dan ketakutan kita pada saat ini, Jika Tuhan ada bersama dengan kita, Dan jika kita percaya dan taat kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan, Maka kemenangan, kesuksesan itu akan menjadi milik kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Engkau memberikan kami tuntunan melalui firmanmu dalam hidup kami, Supaya kami tetap mau taat, Percaya dan tetap setia, Mempercayakan seluruhnya hidup kami, Pekerjaan kami, Apapun Tuhan yang kami rindukan, Di dalam kehidupan kami ini hanya kepada tangan pengasihanmu saja, Agar Tuhan yang menuntun kehidupan kami ke arah yang lebih baik, Dan Tuhan juga beserta kami dalam setiap langkah kehidupan, Dan apapun yang kami pikirkan, Agar ketika masalah ada, Datang dalam kehidupan kami, Kami tidak takut, Dan tidak tawar hati, Karena kami percaya kami memiliki Allah, Yang begitu baik, Dan juga yang penuh dengan puasa, Yang mampu untuk membawa kami, Menerima kemenangan, Dan kesuksesan dari segala apapun, Yang boleh menghambat kesuksesan dalam kehidupan kami ini, Kami percaya Tuhan, Tuhan juga akan selalu ada bersama-sama dengan kami dalam satu hari ini, Menuntun kami, Dan juga orang-orang yang kami kasihi, Supaya dalam satu hari ini Tuhan, Kami boleh mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, Seturut dengan kehendak Tuhan, Berikan kami kekuatan, Berikan kami kesehatan, Hingga kami boleh menyelesaikan seluruhnya, Pekerjaan kami dalam satu hari ini, Berkati juga Tuhan keluarga kami, Orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, Berkati juga jemaatmu, Dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, Dalam aktivitas mereka, Kiranya Tuhan selalu beserta mereka, Terpujilah nama Tuhan, Hanya di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, Kasih setia dari Allah Bapak, Serta persekutuan dari roh kudus, Kiranya menyertai kita hari ini, Sampai selama-lamanya, Amin Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tetaplah menjaga kesehatan, Dan selamat beraktifitas bagi kita semuanya, Shalom Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton,